Jawa Barat menyimpan banyak peninggalan, catatan, maupun peristiwa bersejarah Baik sejarah kuno maupun sejarah penjejahan Belanda dan penjejahan Jepang dan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Tidak sedikit peninggalan sejarah yang luput dari perhatian masyarakat umum Terkecuali para tenaga pendidik sejarah maupun peneliti sejarah yang memang berkonsentrasi terhadap sejarah Berbicara sejarah tentunya banyak peninggalan-peninggalan terutama candi Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat Hindu Peninggalan Purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha Tempat ini digunakan pada saat itu untuk pemuja Dewa Dewi maupun memulihkan Buddha Candi sendiri merupakan replika bangunan tempat tinggal para Dewa yang sebenarnya yaitu Gunung Mahameru Karenanya seni arsiteknya diasi dengan berbagai macam pikiran dan pahatan berupa pola hias yang diselesaikan dengan alam Gunung Mahameru Selalu ada pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca yang tak lepas dari unsur spiritualis, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya Dan kali ini kita akan membahas salah satu candi yang berada di Indonesia Tepatnya di daerah Garut, Jawa Barat yaitu Candi Cangkuang Candi ini berlokasi di Jalan Darajat Lewigoong, Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Candi ini terdapat kampung pulau yang berada di pulau kecil di tengah-tengah situ Cangkuang Daun Cangkuang sendiri umumnya dimanfaatkan untuk pembuatan tudung, tikar, atau pembungkusan gula aren Kata Cangkuang berasal dari nama tanaman atau tumbuhan sejenis pandan yang terdapat banyak di sekitar daerah tersebut yaitu Pandanus Purchatus Oh iya, untuk memasuki kawasan ini saat kita mengunjungi tempat ini dikenakan tarif Untuk masuk dewasa yaitu Rp5.000 dan anak-anak sebesar Rp3.000 Dan untuk pengunjung dari mancanegara dikenakan tarif masuk untuk dewasa sebesar Rp12.000 Dan untuk anak-anak sebesar Rp5.000 Dan untuk tarif naik rakit penyeberangan kita dikenakan tarif untuk dewasa dan anak-anak pulang pergi hanya Rp5.000 per orang Dan untuk rombongan dikenakan tarif sebesar Rp100.000 Untuk jam operasional pengunjung yaitu pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore dengan melaksanakan peraturan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Candi Cangkuang Candi Cangkuang Candi Cangkuang Candi Cangkuang Yang berasal dari abad ke 7 sampai ke 8 masehi Hanya 40% puing candi yang terkumpul Candi tetap dipugar dengan 60% yang ada Ditambah batu yang dicetak agar mirip dengan perkiraan bentuk aslinya Arca siwa yang ditemukan di tempat ini juga disimpan di dalam candi Oh iya, untuk meningkatkan kesadaran kita akan peninggalan sejarah yang harus kita rawat bersama Maka kita harus mematuhi peraturan pengelola agar peninggalan tersebut bisa terawat dengan baik Karena sudah banyak saya jumpai masyarakat atau wisatawan yang berfoto di candi Tidak melihat aturan atau tetap terdim yang sudah jelas tertulis di pinggir candi Yaitu mohon alas kaki dilepas Tapi masih ada wisatawan yang tidak mengindahkan aturan tersebut Sangat disayangkan sekali karena sudah jelas peraturan yang tertulis tidak dilaksanakan Bijaklah dalam berwisata apalagi kewisata sejarah Di samping untuk menjaga kebersihan candi Juga menjaga candi tetap awet dan supaya adat istiadat, budaya serta tradisinya tetap terjaga Ingat ya, apabila akan berfoto di candi cangguang Mohon untuk melepas alas kaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!